Militer Cina kini ikut melibatkan diri dalam konflik Palestina versus Israel dengan mengirim enam kapal perusak menuju perairan Palestina. Militer Cina kini ikut melibatkan diri dalam konflik Palestina versus Israel setelah Amerika Serikat terang-terangan ikut cawe-cawe membela Israel dengan mengirim beberapa kapal induknya menuju perairan Israel. Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA memutuskan mengirim enam kapal perusak menuju perairan dekat Palestina. Mengutip South China Morning Post atau SCMP, PLA telah menempatkan dua kapal perusak canggih O-52D di timur tengah seiring dengan ketegangan yang terus meningkat. Gugus tugas ke-44 PLA meningkatkan muskip menuju lokasi yang tidak ditentukan pada hari Sabtu setelah mengambil bagian dalam latihan bersama dengan Angkatan Laut Oman. Total ada enam kapal peram Tiongkok telah berlayar di timur tengah selama seminggu terakhir menurut sebuah laporan. Satuan tugas pengawal Angkatan Laut ke-44 telah terlibat dalam operasi rutin di wilayah tersebut sejak Mei dan pekan lalu menghabiskan beberapa hari dalam kunjungan ke Oman. Termasuk latihan bersama dengan Angkatan Laut Negara tersebut menurut situs resmi Kementerian Pertahanan Cina. Gugus tugas tersebut meninggalkan kota Musket pada hari Sabtu kemarin menuju tujuan yang tidak ditentukan, media pemerintah melaporkan. Termasuk dalam enam kapal perusak yang dikirim PLA ke perairan timur tengah adalah Zibo, kapal perusak berpeluru kendali, Frege Zingzo, dan kapal pasokan Kian Dao Ho yang semuanya akan ditempatkan di timur tengah saat Israel bersiap melakukan invasi darat ke Gaza. Selama kunjungan ke Oman, para komandan militer Cina telah bertemu dengan pejabat militer Oman dan mengunjungi institusi militer. Sejak tiba di Teluk Aden di utara Somalia enam bulan lalu, gugus tugas PLA telah terlibat dalam misi pengawalan pengiriman. Namun mereka menyerahkan misinya kepada gugus tugas ke-45 dari Komando Titer Utara PLA awal bulan ini. Presiden Cina Xi Jinping mengatakan pada hari Kamis bahwa solusi dua negara untuk mendirikan Palestina Merdeka adalah jalan keluar mendasar dari perang Israel-Hamas. Cina terpancing mengirim kapal perangnya ke timur tengah setelah Amerika Serikat mengirim persenjataan ke Israel awal pekan ini. Amerika Serikat mengirim dua kapal induk termasuk USS Gerald Arfall dan USS Dwight D. Eisenhower ke Mediterania Timur bersama dengan pesawat yang dapat melakukan serangan udara. Lebih banyak lagi pesawat yang dikirim ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ini termasuk skuadron jet tempur F-15 dan F-16. Demikian informasi terkini, Syedara Lund saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun seramines.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!